Direktur Jenderal Dijen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, J.A.N. Marituluk, bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat, resmi meluncurkan Maskot Pesparawi Nasional 14 Tahun 2025, bertempat di halaman upacara kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 13 Mei 2024 pagi hari. Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat akan menjadi tuan rumah Pesta Paduan Gerejawi Pesparawi. Pada Maskot Pesparawi Nasional 14 Tahun 2025, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama keresensia Wati Wartawan Tribun Papua Barat yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan keresensia silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, kan? Baik, rekan istilah dan tribuners dari Manokwari dapat saya laporkan bahwa pada hari ini, Senin 13 Mei 2025 bertempat di halaman upacara kantor Gubernur Papua Barat, Direktur Jenderal Dijen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Siani Maria Tulung, bersama dengan Forkopimda Provinsi Papua Barat, resmi meluncurkan Maskot dari Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 Tahun 2025 yang akan diselenggarakan terpusat di Kabupaten Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 mendatang. Ada pun Maskot Pesparawi ke-14, Pesparawi Nasional ke-14, yang diluncurkan tadi dinamai dengan tip sang konduktor. Tip sendiri adalah anak burung kasuari, dan seperti yang diketahui bahwa burung kasuari adalah hewan endemik di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, maka Papua Barat sepeng dijuluki sebagai bumi kasuari. Tip sang konduktor A ini terinspirasi dari cerita rakyat Papua, yang ditulis oleh salah satu penginjil juga di tanah Papua, yang menceritakan dia adalah sosok anak burung kasuari yang periang, ceria, dan juga penuh semangat. Dan dari tongkat konduktor yang dipegang oleh PIP ini, ada lima garis lengkung disertai dengan not-not balok yang melambangkan tes lapaduan suara nantinya. Terus ada juga salib putih kecil di badan PIP ini yang menunjukkan kekristianan. Terus ada, dilanjutkan setelah peluncuran, dilanjutkan dengan rapat bersama dengan POKAPIMDA Papua Barat, yang dipimpin menjadi moderator adalah PJ Sekda Papua Barat, Iyakovanetaba, terus ada Bupati Manakwari, Bapak Hermes Indow, Wakapolda Papua Barat, Kambi Kabinda Papua Barat, dan juga Aster Kodam 18 Kasuari. Baik Rekan Yusinam, itulah misal laporkan dari Manakwari, saya kembalikan. Terima kasih Rekan Kristen Cewati, wartawan Tribun Papua Barat atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali Rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.